Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya sekolah itu untuk membuat bukti potong pajaknya sebelumnya kan kalau dulu itu kita bikin kode pilingnya lewat djp online nah sekarang itu berbeda ya guys ya jadi untuk langkah yang pertama kita siapkan dulu disini bku pajak ya kemudian buku pembantu pajaknya terserah kalau kalian sudah buat di arkas kemudian kita masuk ke Google Chrome bisa pakai mojila juga kemudian kita klik ketik disini maksudnya subunit pajak.go.id kita enter nah disini ada subunit pajak ini adalah nomor NPWP yang diberikan oleh dinas guys ya selanjutnya disini ada password dan juga kita masukkan kode keamanan atau kode captanya disini FD 7C8 kemudian kita klik login nah setelah muncul tampilan seperti ini kita jangan dulu masuk ke SPT unifikasi guys ya kita masuk dulu ke pengaturan disini kalau kalian belum ini kita masuk ke pengaturan kemudian disini penana tanganan kita klik ya seperti itu disini kalian tinggal tambah dulu disini tambah nah disini wajib pajak pengurus kita boleh memasukkan NPWP kepala sekolah ataupun pendahara setelah di input nanti NPWP kepala ataupun pendahara kita bisa dengan centang disini guys ya dicentang kemudian klik simpan karena saya sudah menyimpannya terlebih dahulu jadi saya tidak perlu membuat ini lagi perekaman penana tanganan selanjutnya kita masuk ke SPT unifikasi disini nah disini ada pajak penghasilan PPN atau PPN BM atau juga SPT masa nah karena ini sebelumnya saya juga udah pernah buat tadi ya kita cek disini ini pembuatan saya tadi disini ini yang tadi kita bikin baru ya kemudian kita klik rekam disini kita pilih tahun pajaknya tahun pajak 2022 kemudian bulannya kita lihat disini ya buku pembantu pajak ini bulan Juli guys disini ya ini ada pajak snack atau makanan kita ketik Juli disini kemudian NPWP disini yang dimasukkan adalah NPWP rekanan kalau misalnya rekanan kalian tidak punya NPWP kalian boleh memasukkan NPWP tetangga ataupun NPWP kalian sendiri ya ini untuk memudahkan setelah kita ketik disini NPWP nya nah ini muncul nama NPWP pemiliknya kemudian kita klik berikutnya guys nah pilih kode pajaknya disini apa ya karena jasa itu di nomor 100 ya ini untuk snack atau makan kita klik saja disini tata boga atau catering jasa catering tunggu sebentar ya disini kita pilih yang tanpa fasilitas ya seperti itu untuk jumlah penghasilan brutonya disini kita masukkan kalau misalnya tidak ada NPWP nanti kalian akan dikenakan pajak itu 4% disini guys ya kita lihat jumlah penghasilan brutonya ini jumlah belanjanya kita lihat buku BKU di Juli disini ada pembelian yang ini udah ini udah nah disini ada nih nasi kotak tanggal 20 Juli ya 225.000 kita masukkan 225.000 guys seperti itu nah kalau sudah sebelumnya itu nanti kalau kalian misalnya disini bukan jasa catering atau itu tinggal kita cari aja disini ya kalau misalnya jasa apa gitu atau jasa beli jual beli ke up atau jual beli ke piting jasa logistik ada disini jasa pengurusan dokumen juga ada ya ataupun misalnya kita enggak beli jasa-jasaan ya bisa beli mobil ataupun helikopter misalnya disini tinggal pilih aja dicari ya guys ya untuk jasa-jasa itu di angka 100 kodenya biasa seperti itu oke lanjut setelah itu kita klik berikutnya guys nah disini nomor dokumen nomor dokumen masih kosong selanjutnya kita klik tambah nah pilih dokumennya disini karena kita biasanya untuk catering itu menggunakan kuitansi maka kita klik bukti pembayaran oke untuk nomor dokumennya kita lihat BKU lagi disini ya yang harganya 4500 ini BPU 211 kita masukkan disini BPU 211 kemudian untuk tanggalnya tadi di BKU itu tanggal 20 Juli ya kita masukkan 20 Juli disini selanjutnya kita klik tambahkan oke kita klik lagi berikutnya setelah ini ditambahkan guys ya nah ini kita pilih sebagai pengurus disini kemudian mohon menunggu ya pilih penentangan disini ada nih hajah memen mardiana ini adalah capsack kemudian centang disini kemudian klik simpan oke berhasil ya tinggal klik ya disini kita masuk lagi ke SPT unifikasi guys kita klik lagi disini kita masukkan disini bulan 7 2022 cari nah disini ada nih yang belum ada ID billingnya kita klik disini ya buat kode billing guys string memproses kode billing oke setelah itu kalau sudah sukses kita cetak billing disini kalian boleh mencetaknya atau juga bisa menyimpannya terlebih dahulu disini ada download ada print ya karena saya ingin gak mau ribet kita print aja langsung guys ya kita tunggu selanjutnya kita klik print disini ini hasilnya seperti ini guys ya setelah itu kita boleh close lagi kemudian kalau kalian nanti mau bikin lagi kita klik SPT unifikasi disini ya mau bikin baru misalnya seperti itu kemudian klik rekam disini kita bikin baru lagi contohkan sekali lagi ya biar kalian tidak poho kemudian pilih tahun pajaknya tahun pajak tahun berapa yang mau dibayarkan misalnya 2023 ini kan baru kita yang 2022 aja dulu kemudian kita pilih bulannya disini saya pilih bulan Juli kemudian ini masukkan NPWP rekanan guys seperti itu ya kemudian kita klik berikutnya kemudian ini pilih kode objek pajak ini masih tata boga atau catering ya kita ketik aja tata boga atau jasa petring seperti itu nah disini untuk penghasilan brutonya kita lihat BKU kembali guys ya BKU disini ada snack ya Rp. 90.000 nah kita masukkan ini pajaknya 2% kemudian kita ketik berikutnya klik maksudnya berikutnya kemudian disini daftar dokumennya kita klik tambah selanjutnya pilih dokumennya ini disini bukti pembayaran nomor dokumennya kita masukkan ini ada BPU 212 disini ya guys ya BPU 212 untuk tanggalnya kita lihat lagi tanggal snack disini 20 Juli 2022 guys kita klik disini Juli 2022 kemudian kita klik tambahkan kemudian selanjutnya kita klik berikutnya kemudian disini pilih penerbangan kita klik pengurus disini kita cari kalian boleh memasukkan NPWP kepala ataupun bendahara jika gagal yang bendahara boleh memasukkan NPWP yang kepala karena disini pengurusnya yang di itu ya kemudian disini kita klik centang kemudian klik simpan seperti itu guys oke sukses berhasil ya kita klik ya setelah itu kita masuk SPT unifikasi lagi di klik kita cari disini periodenya 07 2022 guys kita klik cari selanjutnya disini belum posting statusnya ya kita geser kesini kemudian kita cetak atau buat kode billing guys seperti itu oke sukses selanjutnya kita print disini ya kita print cetak kode billing boleh print boleh disimpan guys kita print saja langsung ya selanjutnya kalian nanti tinggal ke kantor OS untuk melakukan pembayaran pajak ya disini ada masa aktifnya sampai 6 Maret 2023 mungkin itu saja untuk tutorial pembuatan e-bupot atau elektronik bupot ya bukti potong itu bupot itu singkatannya ini dari instansi pemerintah langsung misalnya kalau kalian kebingungan ataupun ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe kepada teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you bye bye